Kembali di kabar Kepri Pemirsa, rangkaian kegiatan digelar oleh Polda Kepri dalam rangka peringati hari ulang tahun Bayangkara ke-72. Salah satunya upacara tabur bunga di Pelabuhan Batu Ampar yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri. Peringati Hut Bayangkara yang ke-72, Polda Kepri gelar rangkaian kegiatan, salah satunya adalah upacara tabur bunga ziarah laut yang digelar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Bertindak selaku inspektur upacara Kapolda Kepri, Rijenpol Didit Wijanardi. Kegiatan upacara tabur bunga ini dihadiri juga oleh Bayangkari, Polda Kepri. Selain upacara tabur bunga, di saat yang bersamaan waka Polda Kepri, Rijenpol Yan Fitri Halimansyah, peserta jajaran Polres Tabarelang juga melaksanakan upacara dan ziarah di Taman Makam Pahlawan, Bulan Gebang Batu Wajibatam. Tabur bunga ini bentuk penghormatan jajaran Polda Kepri terhadap para pahlawan dan senior yang telah berjuang untuk Indonesia menegakkan keadilan dan berjuang untuk mempertahankan NKRI. Dalam upacara tabur bunga di Pelabuhan Batu Ampar diisi dengan pengarungan bunga, tabur bunga, menghemingkan cipta, serta ditutup dengan penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan yang gugur di perairan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau menghasilkan berbagai kegiatan yang baik bersifat seri penerbangan protokoler maupun yang bersifat sosial. Jadi pada bagian ini ada beberapa kegiatan, antara lain adalah kegiatan tabur bunga di pelabuhan ini yang beruangsa mati minat. Jadi kami melakukan pertemuan untuk menghormati para pahlawan kita, utamanya senior kami, pejuang kami, pelabuhan kita yang telah menegakkan keadilan berjuang untuk memilih NKRI, dosa dan bangsa khususnya dari mata pelenggara. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Tim Liputan TV Kepulauan Riau